Beralih ke informasi lainnya, pemirsa mulai hari ini aturan ganjil genap resmi diberlakukan di 25 ruas jalan di Jakarta. Salah satunya di ruas jalan keramat Raya Senen, Jakarta Pusat. Meski demikian, hari ini petugas tetap memberikan sosialisasi tanpa sanksi tilang hingga satu minggu ke depan. Hari ini pada Senin 6 Juni 2022 merupakan hari pertama pemberlakuan dari sistem ganjil genap yang kembali diberlakukan di DKI Jakarta yang ada di 26 ruas jalan yang ada di DKI Jakarta. Berdasarkan pemantauan kami, satu dari 26 ruas tersebut berada di Simpang Raya Senen, Jakarta Pusat. Dan kami memantau situasi pada pagi hari. Ini terpantau ramai lancar, sejumlah petugas dari Polsek Senen melakukan pemeriksaan dan juga pemantauan terhadap sejumlah kendaraan roda 4 yang sesuai dan juga tidak sesuai dengan tanggal yang berlaku hari ini, yakni tanggal ganjil. Dan kami juga melihat untuk saat ini, untuk tanggal-tanggal ganjil, ini sudah mulai diberikan arahan bahwasannya tidak boleh lagi untuk melintas pada tanggal genap dan harus sesuai dengan tanggal yang berlaku. Dan dapat kami sampaikan untuk pemeriksaan sendiri yang dilakukan dari Senin sampai Jumat, ataupun di Weekday pada pukul 6 pagi hingga dengan pukul 10 pagi. Kemudian pada sore hari di jam-jam pulang bekerja ataupun jam-jam padat ini berlakukan dari pukul 4 sore hingga dengan pukul 9 malam. Sementara untuk 13 titik tambahan, ini akan dilakukan sistem dari ganjil-genap yang hanya nantinya akan berlaku untuk uji coba saja hingga dengan satu minggu ke depan tanpa adanya sanksi ataupun tindak penilangan. Dari Jakarta, Camar Haenda, Rizky Ihwal, Ainews melaporkan.